Pemirsa seorang anggota KPUD di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Inilah video amatir saat salah seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Utara diserang masa pengunjuk rasa di depan kantor camat Karangjaya, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai masa serta menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa masa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa mendesak penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten di tiga desa, yakni di desa M. Bacang Ilir, M. Bacang Baru, dan M. Bacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Selain itu, Masa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Ini situasinya kondisif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu terutama caleg JPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang udah hampirnya ada di Karangjaya. Jadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada perlossalamannya. Aksi masa sudah ditangani aparat gabungan dan masa telah membuka blokade setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan masa untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di tiga desa tersebut. Dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, INews melaporkan. Ya, narasi dugaan kecurangan pemilu masih mewarnai lini masa. Hasil temuan lembaga analis media sosial Drone Empret mengungkap aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Proses penghitungan suara oleh KPU memasuki hari kelima dari waktu pencoblosan pada 14 Februari lalu. Publik ramai-ramai turut serta mengawal proses penghitungan suara pemilu agar harapan pemilu berlangsung jujur dan adil, bukan angan-angan semata. Terlebih, aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU terbukti bermasalah. Hasil temuan lembaga analis media sosial Drone Empret mengungkap hasil aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Sirekap dengan segala permasalahannya hingga kini masih dibanjiri protes oleh warganet. Publik mengeluhkan kesalahan input data jumlah suara di sejumlah TPS melalui Sirekap. Tingginya sentimen negatif publik terhadap aplikasi Sirekap berkembang menjadi opini dugaan kecurangan pemilu. Warganet menduga ada unsur kesengajaan dalam perubahan data Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Tim Liputan Ainews mengeporkan. Pemirsa Ainews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Bremana Tenaya. Selamat sore Bremana. Ada informasi menarik apalagi yang akan disampaikan di Ainews sore usai jeda? Ya, selamat sore Syafa. Setelah ini masih ada informasi lainnya. Salah satunya terkait dengan informasi ramai pemerintah di media sosial tentang server aplikasi Sirekap yang ternyata diduga berada di luar negeri. akan hadir usai jeda berikutnya.